Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera saudara-saudariku Dimanapun Anda berada Langsung saja Kita lanjut ke tutorial video Cara pendelegasian Daftar ataupun paket program Daftar-daftar kegiatan dan sub-sub kegiatan ke PPK Dari PA ke PPK Nah, kemarin kita sudah membuat Videonya ya Harusnya diketahui Cara input data di sirup LKPP tahun 2022 secara otomatis ataupun secara Secara integrasi ya Integrasi itu apa maksudnya Integrasi itu suatu pembaruan ya Pembaruan ataupun kesatuan yang sudah terhubung Satu sama lain ya Yang sudah terupdate Nah, itu yang perlu Untuk videonya Bisa Anda tonton kemarin ya Di sini ya Yang harus ketahui ya Seorang admin User ataupun operator Dalam Menhirupkan Dapat kegiatan Di OPD masing-masing Di Melalui Aplikasi sirup ya Tahun 2022 Nah, di sini sudah saya Buatkan video kemarin Bisa Ditonton ya Itu Sangat Jelas ya Sebagai mana cara Ya Input data yang benar Kita melalui Bisa menarik Data dari RKA Dari ISPD Di sini sudah Saya jelaskan tutorialnya Ini yang harus wajib diketahui Sebenarnya Anda input data Pendelegasian Generate paket Dan Membuat paket Baik sewa kelola Ataupun penyedia Dan setelah itu Kita akan menayangkan ya Atau mengumumkan Paket-paket program Kegiatan Di OPD Kita masing-masing Sebenarnya Secara garis besar Ini yang saya sudah Menuliskan di sini ya Ini juga saya sudah Publish di Website saya Ini yang harus Diperhatikan ya Sebenarnya ini Intinya ya Langkah-langkah Atau alur Cara menayangkan Mengumumkan Atau menampilkan Semua paket program Kegiatan dan Sub-subnya ya Di LKPP Melalui sirup LKPP Tahun 2002 Adalah Ini poin Namanya sangat Alurnya yang jelas Kayak gini Gitu ya Satu ya Kita login ke Website ya Sirup LKPP Tahun 2022 Pertama setelah Kita menarik RKA ya Ataupun Input data ya Input data Secara Data dari SBD ya SBD Ke Sirup Nah ini ya Input data Dengan menarik Dengan tarik data Dari data RKA Maksud saya RKA Nah ini ya Sebelum diperhatikan Setelah ini Langkah kedua Pendelegasian ya Semua Paket program-program Dari PA ke BPK Setelah itu Generate paket ya Nama-nama program Yang ingin ya Kegiatan Sub-kegiatan Di sirup LKPP Membuat atau Melengkapi paket Suara-olah Baik Penyedia Ataupun Suara-olah Di sirup LKPP Enam Menfinalkan Ini Program-program Tersebut Ini dilakukan Di akun BPK ya Setelah itu Kita menayangkan Atau mengumumkan Paket program Kegiatan Di kantor kita OBD kita Masing-masing Ke sirup Kita menayangkannya Secara umum Dertampilkan Di pusat Nah Sebenarnya 7 poin ini ya Yang harus diketahui Cara input data Daftar program Kegiatan Dan sub-sub Kegiatan Di sirup Atau aplikasi Sirup LKPP Tahun 2022 Mis ini Jangan berbeda sekali ya Dengan Tahun-tahun kemarin Dalam membuat paket Suara-suara Siwa kelola Atau melengkapi Itu secara otomatis ya Kode-kode Rekening itu secara otomatis Kita tinggal mengklikkan Nama provinsi kita Bupaten Terus detail tempatnya Setelah itu Kita mengedit Awal pekerjaan Program dilaksanakan ya Terus sama akhir Dari sini ya 1, 2, 3 ini Kita menggunakan Akun PA Ataupun pengguna anggaran Dari 1, 2, 3 ini ya Ini kan login ya Login Dari 4 ini Kita menggunakan Akun PPK ya Nah di sini kita Kasih keterangan Biar jelas ya Nah di sini Akun PPK Menggunakan akun PPK Di sini ya Saudara-saudara Perlu diperhatikan Dengan benar ya Inilah ya Garis besar Yang harus diperhatikan Dari input data Program-program Kegiatan Dan sub-sub kegiatannya Ataupun paket detailnya Kegiatan tersebut Ini pertama itu Kita Login dulu ya Terus kedua kita Ini menggunakan akun PA ya Terus kita menarik data ya Dari RKA Ke SIGD ya Ini akan secara Integrasi ya Secara pembaharuan Jadi Pengertian integrasi itu Secara kesatuan Pembaharuan Dari satu Ke Sama satu lainnya ya Yang saling perhubungan Merupakan pembaharuan ya Ataupun yang terupdate gitu Jadi gini ya Dari input data Dan menarik data RKA Ini menggunakan akun BPA Pendelegasi Masih Ini ya Maaf Ini masih menggunakan akun PA ya Akun PA Nah Generate packet Kita menggunakan akun PPK ya Sampai ini Oke langsung saja Kita akan Masuk ke Rupnya ya Disini Sudah saya Ini saya buka Ini alamat ya Alamatnya Kita masukkan dulu Ini kan menggunakan akun PA ya Setelah itu Caranya gimana Setelah kita ini Kita sudah Misalnya kita sudah menarik data ya Data kita sudah ditarik Seperti video kemarin Cara menariknya ya Yang saya upload Tarik data RKA Dari SIPD Menarik data RKA Tarik RKA SIPD ya Nah disini kan Langsung tarik saja ya Ini akan secara integrasi ya Secara pembaharuan Ataupun secara kesatuan Dengan data RKA Di SIPD ya Di website SIPD ya Tarik kurang lebih 1 menit atau 2 menit Membutuhkan waktu ya Nah Terus Kalau kita mendelegasinya Gimana caranya Kita mendelegasikan Dari sini ya Kelola data ya Kelola data Kelola PKS ya Disini Selanjutnya Kita akan pilih program Program mana Yang kita mendelegasikan Terlebih dahulu Tentunya pasti semuanya ya Nah kita contohkan disini Saya akan mendelegasikan Program yang paling bawah ini Ya Klik disini ya Klik daftar kegiatan disini ya Icon titik 3 Kalan Nah disini kan ada Submenunya lagi ya Maksudnya ada Daftar kegiatannya lagi Ini daftar-daftar kegiatan Nama-nama daftar kegiatan Dari program yang tadi Program inilah Nah ini ya Nah ini Nah Setelah itu kita Klik lagi disini ya Jangan ini ya Ini untuk Merubah nama kegiatannya Ini Kita klik disini Titik Icon Bergaris Seperti Garis 3 ini ya Sampai ke subkegiatan Yang terakhir Nah disini ya Nah disini Ini namanya Subkegiatan Detailnya Dari Nama kegiatan Tadi Jadi alurnya ini ya Alurnya dari program Ini nama kegiatannya Ini subnya kegiatan Setelah itu Klik icon ya Bergampar pensil disini Nah kita akan Mendelegasikan Disini ya Tulisannya itu Sebenarnya Sebenarnya ini Apa Ada kesalahan penulisan Seperti ini ya Nah seperti ini ya Nah Setelah itu Kita klik disini ya Dan Pada tampilan Formulir ya Subkegiatan Kita klik Delegasi Nah delegasi Kepada PPK Nah setelah itu Ini tetapkan Ini biarkan saja Ya dari Tahun anggaran Sampai pakunya Ini otomatis ya Kita tidak usah Nah ini ya Kelebihan Pada aplikasi Atau website Sirup LKPP Tahun 2022 Ini Berbeda sekali Dengan tahun-tahun Sebelumnya Ya disini kita Kalau tidak bisa Menarik data Selain itu Kita Secara manual Nah itu ya Langsung saja Delegasikan Kepada PPK nya siapa Ya Gitu Setelah itu Kita klik simpan Oke lagi Di website saya ya Sudah saya tuliskan Konten Apa artikelnya Tinggal Anda membaca Sama Kita tunggu sebentar Kalau Belum Didelegasikan Ke PPK Maka kita Tidak akan bisa Men Generate paket Ya Terus Melengkapi paket Sewanya Sewa Kalau ada Pertanya dia Setelah itu Men final Lanjut tayang Dan atau Umumkan Tidak bisa ya Kalau kita Belum Mendelegasikan Ke PPK Tunggu sebentar Masih loading Biasanya Membutuhkan Waktu kurang lebih 15 detik Sampai 30 Ini sebenarnya Bukan karena Suatu masalah Jaringan kota Data kita ya Di internet Ini Biasanya karena Server ya Ataupun Websitenya itu sendiri Mengalami Loading yang Sangat lama ya Nah setelah Kita menunggu Seberapa saat Tadi Inilah hasilnya ya Maka ada Keterangan Notifikasi Konfirmasi Tulisan Di atas Seperti ini Subkegiatan Sinergitas Dengan Kompolisian Blah-blah-blah-blah Berhasil Diubah Nah makanya Akan berubah Tampilan Di sini Ada nama BPK Tadi kan Di sini Tidak ada Paku Sama gambar Icon Pansi Ini saja Setelah kita Mendelegasikan Dengan klik Di sini Maka Akan Berubah Ini Tampilannya Di sini Ada nama BPK Nah setelahnya kita kembali Kita juga Lakukan program-program Kegiatan Yang lainnya Ini kan Cuman satu Kegiatannya Di sini Data Subkegiatan Cuman satu Akhir lagi Maka akan tampil Ya Cuman satu Ini kalau kita Inputkan data Dari Manual Program-program Yang manual Yang pertama Tadi Ini kalau Diklik Biasanya Ini selalu Tidak tampil Itulah Kelamahannya Kalau kita Melakukan Input data Disirup Secara manual Kita kembali Kita akan mencari Program lainnya Untuk Didelegasikan Ke BPK Ini cuman Satu Kegiatan Dan Sub-sub Kegiatan Tadi Setelah itu Kita Cari lagi Program Yang mau Kita delegasikan Ke BPK Kita klik Icon Titik Garis 3 Seperti ini Ini sampai Klik Terus Nah disini Kan belum ada Ini masih NA BPK Masih kosong Nah kita Mau Milih Kegiatan Yang mana Terlebih dahulu Mau kita Delikasikan Bepk Cuman ada Dua Kegiatan Di Program Ini Klik Jangan Klik Disini Pokoknya Klik Sampai Seperti Garis 3 Ini Sampai Terakhir Nah disini Masih kosong Nama BPK Kita klik Langsung Disini Action Icon Gambar Pensil Seperti Tadi Langkahnya Kita Pilih Alasan Lainnya Yaitu Delegasi Kepada BPK Ini Sebenarnya Saya Kementerian Saya Delegasikan Karena Untuk Tutorial Video Ini Supaya Jelas Ini Saya Rupa Lagi Kekembalikan Seperti Ini Jadi Disini Sebenarnya Kalau Anda Belum Mendelegasikan Disini Tulisannya Itu Alasan Lainnya Pilih Alasan Lainnya Seperti Ini Kita Dari Sini Kita Pilih Alasan Revisinya Kita Pilih Delegasi Kepada BPK Nah Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Disini Akan Otomatis Tidak Akan Kita Merubah Atau Menambahkan Secara Manual Itulah Kelebihan Website Ataupun Aplikasi Sirup LKPP Tahun 2002 Ini Syarat Syaratnya Anda Kita Harus Menarik RKA Data RKA Dari SIPD Yang Sudah Menjadi Kesatuan Atau Pembaruan Maka Dinamakan Integrasi Lanjut Seperti Biasa Delegasikan Kepada BPK Sesuai Nama BPK Di OBD Saudara Siapa Klik Simpan Oke Lagi Tunggu Sebentar Proses Pendelegasian Langsung Untuk Saudara Saudariku Dimanapun Anda Menjadi Operator User Ataupun Admin Jika Browser Google Chrome Ataupun Mozilla Ataupun Browser Browser Lainya Mengalami Merespon Sangat Lama Sekali Coba Anda Keluar Dulu Habus Semua Riwayat History Penjerajah Di Bawaan Browser Yang sedang Anda Pakai Untuk Sirup Ini Video Sudah Saya Upload Yang Kemarin Beberapa Hari Yang Lalu Cara Mempercepat Loading Google Chrome Browser Ataupun Browser Lainya Atau Mozilla Disini Video Video Saya Upload Kemarin Nah Ini Disini Cara Mengatasi Google Chrome Is not Responding Ini Tiga bulan Yang Lalu Sebenarnya Saya Menyediakan Artikelnya Yang Biasanya Yang Sirup Ini Yang Paling Lama Yang Paling Membosankan Menunggu Waktu Kita Mau Generate Packet Ya Yaitu Kita Melalui Masuk Akun PPK Pilih RKA Disitu Kita Generate Packet Sangat Lama Sekali Maka Untuk Mempercepat Koneksi Chrome Browser Ataupun Perambanan Yang Anda Gunakan Lakukan Seperti Yang Saya Anjurkan Tadi Ya Secara Mempercepat Kinerja Google Chrome Nah Disini Sudah Berhasil Nah Disini Makanya Akan tertulis Ada Tertampil Nama PPK Setelah Itu Kita Kembali Kita Lakukan Sub-sub Kegiatan Yang Yang Tadi Yang Atas Yang Atas Kita Kembali Tinggal Yang Bawah Ini Kosong Kan Kita Langsung Klik Disini Icon Gambar Pensil Nah Setelah Itu Oke Sudah Pernah Delegasikan Kepada Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Ini Secara Otomatis Dari Tahun Angkaran Sampai Pagun Sangat Berbeda Sekali Dengan Aplikasi Atau Website Sirup Tahun Sebelum Ya Manual Sangat Lama Klik Simpan Oke Lagi Kita Tunggu Sebentar Proses Pendelegasian KPPK Sedang Berlangsung Nah Disini Sudah Saya Buat Tutorial Tiga Cara Tadi Dua Program Yang Tadi Program Yang Cuman Subkegiatan Cuman Satu Yang Disini Tadi Ada Dua Subkegiatan Atau Detail Dari Program Program Ntar Akan Saya Buatkan Videonya Secara Terbisa Maksudnya Saya Akan Buatkan Playlist Supaya Bisa Secara Sendiri Ataupun Terkelompok Maksudnya Gitu Dari Pemulai Impudata Secara Dengan Cara Nari RKA Dari SIPD Garo Terus Pendelegasian Itu Suma Menggunakan Akun PA Setelah Itu Kita Menggunakan Akun PPK Situs Bukan Sirup Tapi LPS Nambung Kabupaten Anda Terus .co.id Jadi Mulai Dari Generate Paket Sampai Melengkapi Paket Sewa Kelola Final Dan Tayang Atau Umumkan Itu Kalau tayang Umumkan Menggunakan Akun PA Lagi Dari Generate Paket Seperti Tadi Yang Saya Jelaskan Sebagai Catatan Ini Dari Sini Dari Nomor Empat Generate Paket Membuat Sewa Kelola Atau Melengkapi Menfinalkan Ini Menggunakan Akun PPK Untuk Tayang Atau Menampilkan Paket 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 Menggunakan Akun PA Seperti Ini Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Blah 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 Masa hasil Diubah Kembali Nah Disini Kita Coba Klik Semua Sudah Ada Nama PPK Ini Yang Bawa Juga Ada Nama PPK Jadi Lakukannya Semua Program Untuk Didelegasikan Ke PPK Oke Saudaraku Demikan dulu Video Cara Mendelegasi Program Nama Kegiatan Dan Subsub Kegiatan Ke Ke PPK Video Selanjutnya Saya Buatkan Tutorial Cara Mengenerate Membuat Atau Melengkapi Paket Siwa Kelola Final Dan Payang Atau Umumkan Program Daftar Kegiatan Dan Subsub Kegiatan Pusat Jika Ini Bermanfaat Tolong Ikhlaskan Untuk Subscribe Lonceng Click Comment Share Wassalamualaikum Wb Wb Wb